Intro Juventus hanya mampu bermain imbang 0-0 saat melawan Inter Milan di markasnya alian stadium pada hari Rabudinheri Kedati demikian, mereka tetap dinyatakan berhasil lolos ke babak final Coppa Italia Hal ini dikarenakan babak semifinal Coppa Italia dimainkan dalam duel dual leg Bianconeri berhak lolos karena berhasil mengantongi kemenangan pada pertemuan sebelumnya di Giuseppe Mezza dengan skor tipis 2-1 Pada pertemuan tersebut, dua gol Juventus diborong oleh sang bintang, Cristiano Ronaldo Sementara Inter hanya bisa mencetak gol semata wayang yang dihasilkan dari sepakan Lautaro Martinez Laga Lega 2 sendiri berlangsung dengan cukup sengit melengkap dengan beberapa momen panas di pinggir lapangan Keduanya juga sama-sama mampu membahayakan gawang Kedati gagal menghasilkan gol Kesuksesan Juventus mencapai babak final Coppa Italia tidak bisa lepas dari peran penting sang pelatih Andrea Pirlo Tak bisa dipungkiri, ia berhasil mengalahkan Antonio Conte yang pernah melatihnya ketika masih aktif bermain dulu Pirlo menerapkan strategi yang hampir serupa ketika sukses mengalahkan Ais Roma di ajang Serie A akhir pekan kemarin Strategi bertahan diselingi serangan balik yang berbahaya membuat lidi depan Inter Milan frustasi Alah hasil, Pirlo pun masuk dalam jajaran eksklusif pelatih yang mampu membawati mencapai final Coppa Italia di musim pardananya Terhitung sejak tahun 2000 hanya ada 8 pelatih yang mampu melakukan ini sebelum Pirlo Terima kasih telah menonton!